Sehari sebelum Festival of Lights dimulai, koreksi gambar terakhir dilakukan di komputer. Memang konsepnya sudah ada sejak 6 bulan, tapi hingga acara digelar, persiapan berjalan tanpa henti. Masih ada beberapa sentuhan akhir yang harus dilakukan, seperti koreksi warna. Proyek keseluruhan harus ditinjau dan diuji kembali, apakah semuanya sudah pas. Pekerjaan tidak ada hentinya. Inilah yang seru. Seni cahaya dihasilkan dengan software khusus. Hannes Neumann memodulasi obyek dan mengdefinisikan gerakannya seperti pemahat. Keunikannya adalah menyesuaikan obyek dengan masing-masing bangunan. Kami memulainya dengan model gerbang Brandenburg. Lalu program tiga dimensi digunakan untuk merekam dari perspektif di mana proyektor berada. Efek yang muncul seakan gedung sedang memakai gaun sendiri. Gerbang Brandenburg mendapat delapan gaun yang berbeda. Di antaranya ada yang berupa animasi arsitektur, dan ada juga yang terinspirasi budaya gemerlap kota Berlin. Saya ingin menggunakan bentuk seni ini untuk menonjolkan gerbang Brandenburg. Tapi saya juga ingin memanfaatkan tiap adegan untuk memancing beragam emosi. Wolfram Lensen adalah satu dari sejumlah seniman yang tahun ini diundang oleh penyelenggara Festival of Lights. Di Katedral Berlin, desainer cahaya internasional menampilkan versi visualisasi mereka, semangat hidup. Kelompok teater grotes Maru menunjukkan interpretasinya akan cahaya dan gerakan di Potsdamer Platz. Proyeksi cahaya istimewa juga tampil di Babel Platz, seperti di Hotel de Rome. Iluminasi di ruang terbuka bisa dinikmati secara gratis. Bagi banyak pengunjung, Festival of Lights adalah ajang yang tidak bisa dilewatkan. Tahun lalu, dua juta orang datang. Setiap orang membuat foto, pesta damai tanpa musik, kita hanya mengabadikan budaya dalam foto. Menyenangkan berjalan di kota, melihat Berlin dari sisi baru, dan menyaksikan gambar. Dan cahaya, seru, sungguh mengagumkan. Festival ini sudah digelar selama 10 tahun. Setiap musim gugur, tim penyelenggara Festival of Lights Berlin membuat kota ini menyala. Lebih dari seribu instalasi cahaya telah mereka tampilkan. Impian saya, visi saya menjadi kenyataan. 10 tahun yang lalu, saya sempat berpikir seperti apa perkembangannya 10 tahun lagi. Dan ternyata masih berlanjut. Kami sekarang merambah skala internasional. Kini ada festival serupa di New York. Kami senang sekali. Kanada, Malaysia, dan Eropa adalah stasiun berikutnya. Kembali ke gerbang Brandenburg. Festival of Lights digelar selama 10 hari. Dan setiap harinya ada show cahaya selama 5 jam. Selalu hingga tengah malam. Penonton tak pernah surut. Kerja saya sebenarnya tidak berakhir. Di akhir Festival of Lights, saya sudah mulai memikirkan apa yang bisa diperbaiki. Setiap musim gugur, warga Berlin dan turis bisa menikmati festival ini. Cahaya yang indah menjadi sarana kota. Kota Berlin mempromosikan dirinya.